BAK TIMNAS U20 INDONESIA Kadek Arel Priyatna, menanggung rasa malu dengan sikap Gubernur Bali, Wayan Koster, yang menolak Israel di Piala Dunia U22 2023. Terutama di lingkungan skuad Timnas U20 Indonesia. Sikap dari Wayan Koster ini berbuntut pembatalan drawing Piala Dunia U22 2023 yang awalnya digelar di Bali pada tanggal 31 Maret tahun 2023. Kini, FIFA sudah resmi mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U22 2023. Disinyalir penolakan dari keikut sertaan Israel menjadi penyebab Indonesia batal menggelar Piala Dunia U22 2023. Awalnya, Piala Dunia U22 2023 berlangsung pada tanggal 20 Mei sampai tanggal 11 Juni tahun 2023. Dan akan menggunakan 6 stadion. Venue yang dimaksud, Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta, Stadion Jakabaring, Palembang, Stadion Sijalak Harupat Bandung, Stadion Manahan Solo, Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, dan Stadion Kapten Iwayan Dita, Bali. Sangat kaget kepala daerah saya mencancel drawing ini, ucap Kadek Arel saat ditemui di Menara Kompas, Palmerah, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 30 Maret tahun 2023, sore. Dan tentu saya sendiri kecewa. Saya punya rasa malu kepada teman-teman, kenapa kepala daerah saya sendiri menolak drawing Piala Dunia, sambung pemain kelahiran Bali tersebut. Kadek Arel merasa sangat kesal karena gagal mentas di Piala Dunia U22 2023. Terlebih lagi, Kadek Arel sudah menjalani berbagai persiapan yang matang bersama timnas U20 Indonesia. Mulai dari bergabung dalam pemusatan latihan skuad Garuda Nusantara di dalam maupun luar negeri. Tentu kami semua sangat kecewa, saya pribadi sedih, nangis, tutur Kadek Arel. Karena ini adalah mimpi kami selama 2 tahun latihan, ternyata batal, tutup pemain Bali United itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!